Guys, kalau seandainya kalian lagi nyari sebuah iPhone yang punya performa kenceng tapi harganya tuh cuma 2 jutaan aja Di tahun ini gue punya rekomendasi yang cocok banget buat teman-teman beli nih guys, yaitu iPhone SE 2020 iBox Yes, jadi HP ini tuh gue dapetin di laku Sixth Trade Center dengan harga 2 jutaan aja Dan ini yang gue beli ini adalah HP garansi resmi guys, jadinya kalau untuk urusan IMEI sih harusnya ini udah bakal aman banget Nah, di video kali ini sekalian juga gue pengen reminder ke kalian, buat teman-teman yang belum ikutan giveaway bisa langsung aja meluncur ke video gue yang sebelumnya Disitu gue lagi ada yang giveaway untuk 10 orang pemenang nih guys, jadinya buat teman-teman yang belum subscribe ataupun belum cek videonya Bisa langsung aja kunjungin linknya yang udah gue taruh juga di kolom deskripsi Nah, lanjut ngomongin soal si iPhone SE 2020 ini Gue bisa bilang, HP ini tuh adalah opsi yang menarik banget guys Mengingat harganya ini tuh sekarang di marketplace online udah kurang lebih tuh sekitar 2 jutaan aja iPhone ini menawarkan banyak banget kelebihan yang gak dimiliki sama smartphone-smartphone lain yang punya harga 2 jutaan guys So, untuk kelebihannya apa aja bakal gue kupas tuntas di video ini Dan tanpa lama-lama, ini adalah video review dari iPhone SE 2020 Dan langsung aja check this out Alright, first of all mungkin kita bakal start dulu ngebahas HP ini dari sektor desainnya ya guys Dimana kalau seandainya kita ngebahas soal desain dari iPhone SE 2020 ini Menurut gue, desain HP ini tuh kayak long lasting banget guys Yap, desainnya ini tuh masih mengadopsi desain yang sama kayak iPhone 8 yang diluncurin tahun 2018 lalu Dan di tahun 2024, sebenarnya menurut gue desain kayak gini tuh emang udah cukup ketinggalan ya guys Jujur, kalau gue liat habit dari masyarakat Indonesia Mereka tuh lebih prefer sama iPhone XR ketimbang sama iPhone SE 2020 ini Padahal kalau seandainya kita liat dari segi jeroan dan juga kemampuan lainnya Ini tuh lebih bagus di iPhone SE 2020 guys Kayaknya contohnya, kalau seandainya kita ngomongin soal kamera Disini iPhone SE 2020 menurut gue juga lebih bagus ketimbang sama iPhone XR Tapi ngomongin soal desainnya, iPhone SE 2020 ini adalah HP yang memiliki tempat di hati sebagian orang nih guys Yes, orang yang gue maksud adalah orang yang emang dari dulu tuh lebih suka sama HP-HP yang compact kayak begini Makanya mungkin kalau seandainya HP ini disodorin ke orang yang suka sama smartphone-smartphone compact Mungkin mereka bakal suka guys, pakai iPhone SE 2020 ini Nah, kalau dari opini gue sih, jujur emang HP ini tuh berasa compact banget dari segi feelnya Dan gue diuntungkan dengan masih adanya home button yang ada fingerprint sensornya Cuman kekurangannya, gue pakai HP ini tuh gue sering banget melakuin typo di layarnya guys Ini dikarenakan emang secara layarnya iPhone SE 2020 ini tuh kecil banget Dimana layarnya cuma 4,7 inci aja Cuman jujur kalau seandainya dipakai untuk kebutuhan nonton Layar IPS beresolusi HD-nya ini tuh menurut gue masih cukup-cukup aja guys Meskipun emang nonton di HP ini tuh secara experience-nya gak senyaman smartphone-smartphone pada umumnya Tapi menurut gue experience nonton di HP ini tuh masih cukup oke lah guys Ketolong sama dual stereo speaker-nya yang punya kualitas lumayan bagus Jadinya, gue kalau seandainya disuruh nilai HP ini tingkat worth it-nya dari segi desain, layar, dan juga audio Mungkin gue bakal kasih skornya tuh di 5 per 10 aja Soalnya menurut gue di tahun 2024 ini banyak banget guys opsi-opsi lain yang lebih menarik Timbang sama iPhone SE 2020 ini Nah lanjut ke sektor berikutnya Ini menurut gue adalah daya tarik dari iPhone SE 2020 Yaitu adalah sektor performa dan juga overall experience-nya Dimana untuk dapur pacunya ini iPhone SE 2020 ini tuh bisa dibilang spesial banget guys Dengan harga yang sekarang tuh cuma 2 jutaan aja Teman-teman udah bisa dapetin chipset Apple A13 Bionic dengan RAM 3GB dan storage 64GB Which is secara performa chipset ini tuh masih mampu banget guys Untuk dipake di tahun 2024 ini Bahkan di iPhone SE 2020 ini pun juga udah tersedia iOS 18 yang udah bisa teman-teman pake Cuman ya memang menurut gue di iOS 18 ini Berasa HP ini tuh kayaknya agak berat gitu guys Di beberapa kondisi iOS 18 ini tuh menurut gue masih ada kayak bug-bug gitu Terutama waktu kita lagi buka galeri Tapi ini juga bisa jadi karena storage gue cuma 64GB guys Makanya si iOS-nya ini tuh keteteran buat ngatur storage di smartphone ini Tapi buat teman-teman mungkin yang pengen pake HP ini sebagai HP utama atau HP kedua Saran gue sih bisa ambil yang 128GB aja Karena storage gitu tuh menurut gue lebih cocok guys Buat orang-orang yang mungkin suka nyimpen game banyak Atau buat mereka yang suka nyimpen banyak foto Nah, ngomongin soal game sendiri iPhone SE 2020 ini juga udah gue coba buat geber Genshin Impact di grafik high as 60fps Dan hasilnya surprisingly si iPhone SE 2020 ini tuh ternyata masih capable banget guys Gue masih bisa dapetin fps di angka 50-60fps di awal permainan Meskipun emang secara suhunya HP ini tuh bakal meningkat drastis guys Kalau seandainya kita mainin di grafik mentok reta kanan selama 10 atau 15 menit Makanya gue lebih rekomendasiin teman-teman buat main game berat di HP ini Pake fan cooler aja Soalnya panasnya ini tuh menurut gue berdampak banget sama daya tahan baterainya guys Yes, bisa dibilang ini merupakan efek domino dari baterainya yang cuma 1821mAh aja Apalagi baterai health gue tuh udah drop banget guys Yaitu ada di angka 76%an Tentu aja untuk pemakaian sehari-hari si iPhone SE 2020 ini tuh udah kurang banget Tapi kalau kita ngomongin soal charging, HP ini tuh menurut gue udah lumayan guys Punya charger 18W dan yang lebih kerennya lagi ada fitur wireless chargingnya Makanya kalau seandainya kita ngomongin dari segi performa dan juga overall experience-nya Mungkin gue bakal kasih HP ini skornya di 7 dari 10 Karena menurut gue meskipun secara performanya si iPhone SE 2020 ini tuh masih oke banget Cuman sayangnya untuk sektor baterainya iPhone SE 2020 ini tuh udah kurang gitu menunjang guys Untuk pemakaian sehari-hari di tahun 2024 Guys, sebelum lanjut ke sektor kameranya Ada satu hal yang pengen gue sampein ke temen-temen nih guys Kalau seandainya temen-temen udah bosen pake tempered glass konvensional yang gampang pecah dan juga gak awet Saran gue temen-temen beralih ke anti gores yang satu ini nih guys Yaitu Phone Me Flex Glass Yes, jadi ini adalah sebuah screen protector yang udah gue percaya lebih dari 4 tahun semenjak gue belum di Youtube Dan gue pengen temen-temen semua yang nonton video ini tuh ikutan pake anti gores yang satu ini guys Jadi si Phone Me Flex Glass ini adalah sebuah screen protector yang punya sifat mirip banget sama tempered glass Tapi yang membedakan si Phone Me Flex Glass ini tuh punya durability yang bagus banget guys Karena mereka tuh sifatnya lentur dan juga anti pecah Gue udah buktiin sendiri pake iPad gue yang udah 2 tahunan ini tuh Flex Glassnya belum pernah gue ganti sama sekali Dan gue juga udah sempet ngebahas semua produknya Phone Me Indonesia Yang temen-temen mungkin bisa langsung cek aja ya guys Untuk linknya di kolom deskripsi Nah terus lanjut ke sektor berikutnya Yaitu ngebahas soal kamera dari iPhone SE 2020 ini Di sektor ini bisa gue bilang ini merupakan sebuah keunggulan untuk iPhone SE 2020 ya guys Meskipun secara kameranya HP ini cuma punya satu aja Yaitu kamera belakang 12MP dan kamera depan 7MP Tapi surprisingly untuk hasil fotonya di siang hari iPhone SE 2020 ini tuh masih cakep banget guys Kayak contohnya HP ini meskipun gue pake untuk foto landscape, objek atau bahkan foto orang Hasil fotonya tuh menurut gue masih cukup memuaskan Dimana kalau seandainya kita lihat dari segi detail, HDR, warna dan juga exposure iPhone SE 2020 ini tuh menurut gue masih oke banget guys Hasil fotonya tuh menurut gue masih bisa buat disandingin sama smartphone-smartphone midrange Yang ada di tahun 2024 Meskipun emang kalau seandainya kita pake untuk foto lowlight Si iPhone SE 2020 ini tuh keteteran banget guys Karena HP ini tuh nggak dilengkapi sama fitur night mode Makanya kalau seandainya kalian pengen foto lowlight Itu gue lebih saranin pake HP midrange kalian aja Karena hasilnya udah pasti lebih bagus Cuman kalau kita ngomongin soal videografi Disini iPhone SE 2020 bakal gue kasih 2 jempol guys Yes, gue bisa bilang begini karena iPhone SE 2020 ini tuh udah gue coba buat record di resolusi 4K 60fps Dan secara hasilnya ternyata iPhone SE 2020 ini tuh dari segi stabilisasi detail dan juga HDR nya tuh masih oke banget guys Bisa gue bilang ini adalah HP dengan videografi terbaik untuk smartphone dengan harga 2 jutaan Dan untuk urusan kamera sendiri mungkin gue bakal kasih skor HP ini tuh di 8 per 10 guys Karena emang kamera dari HP ini tuh masih oke banget Halo guys, jadi meskipun kamera depan dari iPhone SE 2020 itu bisa ngerecord sampai resolusi 4K 60fps Cuman sayangnya untuk perekaman kamera depannya ini tuh membentuk sampai 1080p 30fps aja guys Jadi untuk hasil perekaman videonya tuh bisa dibilang agak sedikit complang Tapi menurut teman-teman gimana nih untuk kualitas hasil videonya, stabilisasinya sama untuk recording audionya Teman-teman bisa ngelai sendiri ya kira-kira gimana untuk hasilnya Thank you Nah lanjut satu terakhir yaitu ngebahas soal kesimpulan dari iPhone SE 2020 ini Jujur di tahun 2024 ini iPhone SE 2020 tuh sebenernya bisa dibilang adalah smartphone yang bikin dilema banget guys Karena dengan harga 2 jutaan HP ini tuh punya banyak banget kelebihan yang gak dimiliki sama HP-HP mid-range zaman sekarang Cuman gue juga paham guys, gak semua orang di tahun 2024 itu masih bisa menerima desainnya yang kecil kayak gini Dan juga baterainya yang boros banget Makanya kalau seandainya gue ditanya ini HP tuh masih worth it apa kagak Gue bisa bilang ini tuh tergantung dari siapa yang pake HP ini Cuman menurut gue untuk HP kedua ini HP tuh masih oke banget sih Terutama buat orang-orang yang pengen nyoba iPhone pertama kali HP ini tuh menurut gue layak banget buat teman-teman pertimbangin Jadinya palingan segitu dulu aja video kita untuk full review dari iPhone SE 2020 di tahun 2024 Seperti biasa buat teman-teman yang suka sama video ini Bisa langsung aja klik tombol like dan juga subscribe channel ini ya guys Gue Bang Jo pamit dan kita jumpa lagi di video selanjutnya Bye-bye